Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas cara cepat menghitung akar pangkat 3 Sebelumnya silahkan memberikan subscribe ke channel Matematika Spekta ini Untuk mendapatkan video terupdate dan bermanfaat tentunya Terima kasih atas subscribe yang telah Anda berikan Bimbingan materi Matematika kami lanjutkan kembali Tapi sebelumnya ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Apa itu akar pangkat 3? Atau disebut juga sebagai akar kubik Nah, saya berikan sedikit gambaran tentang akar pangkat 3 ini Misalkan, ada 4 dikali 4 dikali 4 4 kali 4, 16 dikali 4, 64 Sama dengan 64 Sekarang, ini ada 3 buah angka 4 Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 Nah, seandainya ditanyakan Misalkan, ditanyakan Berapakah akar pangkat 3 dari 64 Sama dengan jawabannya adalah 4 Oke, paham ya maksudnya? Ini sama saja dengan kalau 4 pangkat 3 sama dengan 64 Kalau dibalik Oke, paham ya apa itu akar pangkat 3? Oke, seolah bisa dipahami Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 secara cepat untuk angka-angka yang besar Di sini, matematika spekta akan memberikan trik cepatnya Oke, kita hapus ini terlebih dahulu Nah, untuk mengetahui bagaimana trik cepat menghitung akar pangkat 3 Suatu bilangan Khususnya angka-angka besar Kita harus mempunyai data Nilai pangkat 3 Angka 1 sampai 9 Oke Kita tuliskan datanya Kita ambil mulai dari 1 ya 1 pangkat 3 sama dengan 1 Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8 8 pangkat 3 sama dengan 512 512 Kemudian terakhir 9 pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 3 Kalau 3 pangkat 3, angka terakhirnya 7 Kalau 4 pangkat 3, angka terakhirnya 4 Kemudian 5 pangkat 3, angka terakhirnya 5 6 pangkat 3, angka terakhirnya 6 Kemudian 7 pangkat 3, angka terakhirnya ini 3 Kemudian yang ini angka terakhirnya 2 Dan ini angka terakhirnya 9 Oke, nah angka-angka ini Angka terakhir ini yang kita butuhkan nantinya Untuk menentukan nilai akar pangkat 3 secara cepat Misalkan kita ambil contoh Dalam menentukan akar pangkat 3 secara cepat Kita ambil contoh misalkan kita ingin menentukan akar pangkat 3 dari 24.389 Oke Langkah pertama kita hitung dari sebelah kanan 1, 2, 3 Kita kasih titik Oke Kemudian Kita lihat yang ini Angka di depannya 2 angka di depannya Setelah titik ya 24 24 ini ya Kita lihat di sebelah kiri Berdasarkan data ini Data angka pangkat 3 nya Cari nilainya yang mendekati 24 Tapi tidak boleh lebih dari 24 Dan disini yang boleh? 1, 8, 27 27 sudah lebih dari 24 Tidak boleh Berarti kita ambil yang 8 ini Oke 8 itu 2 pangkat 3 Di jawabannya sini kita tuliskan 2 Oke Kemudian Perhatikan 3 angka yang ini Angka terakhirnya 9 Oke Lihat di sebelah kiri Cari yang angka terakhirnya 9 Angka terakhirnya 9 yang ini ya Ini Ini merupakan Hasil dari 9 pangkat 3 Yaitu 729 Angka terakhirnya 9 Jadi jawabannya ini ya 9 Kita tuliskan 9 Berarti Akar pangkat 3 dari 24.389 Yaitu 29 Gampang ya Ini bisa kita kerjakan Hanya dalam beberapa detik saja Bendingan catatan Kita mesti latihan terlebih dahulu Oke Agar lebih paham Kita akan memberikan Beberapa contoh lagi Silahkan disimak Kita tuliskan di Sebelah kiri Kita ambil soal pertama Misalkan kita ingin Menentukan Akar pangkat 3 Dari 1.2 1.728 Oke Nah cara menentukannya Langkah pertama kita hitung Dari sebelah kanan 1 2 3 Kasih titik Oke Kemudian kita perhatikan Langkah depannya Ini Angkah 1 Cari di sebelah kanan Cari di sebelah kanan Nilai Pangkat 3 Suatu angka Yang nilainya 1 atau Mendekati 1 Langsung ketebak ya Yang ini yang di atas Yaitu 1 Pangkat 3 Nilainya 1 Langsung kita tuliskan disini 1 Kemudian Kita perhatikan yang Tiga angka ini 728 Angka terakhirnya 8 Lihat di sebelah Yang Pangkat 3 Nilainya 8 Angka berapa? Angka yang Pangkat 3 Bernilai 8 Ini 2 ya 2 pangkat 3 8 Jawabannya Langsung kita tulis 2 Jadi Akar pangkat 3 Dari 1728 Sama dengan 12 Ini sama Halnya Dengan 12 Pangkat 3 Ini sama Dengan 1728 Bisa ya? Oke Sekarang kita masuk Soal kedua Misalkan Kita ingin Menentukan Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Pangkat 3 Akar pangkat 3 Dari 6.859 Ini kita hapus Terlebih dahulu Yang ini Langkah pertamanya Seperti tadi Kita hitung 1 2 2 2 3 Kasih titik Oke Langkah berikutnya Perhatikan Langkah depannya Ini nilainya 6 Lihat di sebelah kanan Nilai pangkat 3 Suatu bilangan Yang mendekati 6 Yang mendekati 6 Ini 1 Sama 8 Tapi dia tidak boleh Lebih dari 6 Ingat ya Dia mendekati 6 Tapi tidak boleh Lebih dari 6 Berarti tidak boleh Berarti tidak boleh 8 ini Berarti 8 ini tidak boleh Yang kecil dari 6 Yaitu 1 Yang ini Oke Kita tuliskan 1 Kemudian Angka 859 Angka terakhirnya 9 Lihat di sebelah sini Yang nilai Pangkat 3 Angka terakhirnya 9 Ingat ya Angka terakhirnya 9 Yang ini ya 9 pangkat 3 Yaitu 729 Angka terakhirnya 9 Ini berarti Kena dia 9 pangkat 3 Kita tuliskan 9 di sini Oke Bisa ya Ini sama halnya 19 Pangkat 3 Sama dengan 6 8 859 Bisa ya Oke Agak lebih paham Kita masuk ke Contoh soal ketiga Ini kita hapus Terlebih dahulu Oke Sekarang kita masuk ke Contoh soal yang ketiga Misalkan kita ingin menentukan Akar pangkat 3 Dari 12.167 Oke Seperti tadi Kita hitung dari sebelah kanan 1 2 2 3 Kasih titik Oke Kita perhatikan angka depannya Yaitu 12 Lihat di sebelah kanan Nilai pangkat 3 Yang mendekati 12 Tapi tidak boleh Lebih dari 12 Kalau yang mendekati Yaitu 8 Sama 27 Tapi 27 ini Sudah Lebih dari 12 Maka kita ambil yang Mendekati Yaitu 8 Yang ini Oke Kita tuliskan 8 itu 2 pangkat 3 Maka kita tuliskan disini 2 Oke Selanjutnya Perhatikan 167 Yang ini Angka terakhirnya 7 Lihat di sebelah kanan Yang pangkat 3 Nilai belakangnya 7 Ini 3 pangkat 3 Lihat ya 3 pangkat 3 27 Angka belakangnya 7 Oke Berarti kita ambil yang 3 Tulis disini 3 Berarti Akar pangkat 3 Dari 12 167 Sama dengan 23 Ini sama halnya 23 Pangkat 3 Sama dengan 12 167 Bisa ya Oke agar lebih paham Kita kasih soal yang Lebih besar lagi nilainya Soal nomor 4 Misalkan kita ingin Menentukan Akar pangkat 3 Dari 50 653 Oke Kita hapusnya ini Oke seperti tadi Kita hitung 1 2 3 Kasih titik Kemudian angka Depannya ini 50 Perhatikan di sebelah kanan Perhatikan di sebelah kanan Yang Nilai Pangkat 3 Menekati 50 Tapi tidak boleh Lebih dari 50 Kalau yang Mendekati 50 Ini ada 27 Dengan 64 Tapi 64 Lebih dari 50 Tidak boleh ambil yang Lebih kecil dari 50 Yaitu 27 27 27 ini 3 pangkat 3 Ambil Angka 3 Oke Bukan pangkatnya yang kita tulis ya Tapi bilang ada saatnya ini 3 Kemudian Perhatikan 3 angka Di belakang 653 Angka terakhirnya 3 Nih 3 yang ini ya Lihat di sebelah kanan Nilai pangkat 3 Yang angka Yang angka Belakangnya Atau angka terakhirnya 3 Nih ya 7 pangkat 3 Yaitu 343 343 Angka terakhirnya 3 Oke Berarti dia 7 Taruh 7 disini Berarti Akar pangkat 3 Dari 50.653 Yaitu 37 Atau Sama hanya 37 Pangkat 3 Sama dengan 50.653 Bisa ya Oke Sekarang kita coba Soal terakhir Kita ambil Soal terakhir Soal yang Besar Misalkan Kita ingin Mentukan Akar pangkat 3 Dari 804 Ribu 357 Oke Ini lebih besar Nah Caranya sama Seperti tadi Kita hitung ya 1,2,3 Kasih titik Kemudian Kita perhatikan Yang di depan Yang di depan ini Yang di depan ini 804 Lihat Nilai pangkat 3 Yang mendekati 804 Tapi tidak boleh Lebih dari 804 Kalau yang mendekati Kan ini ya 729 Dengan 1000 Tapi dia tidak boleh Lebih dari 804 Maka kita Ambil yang Oke 9 pangkat 3 Sama dengan 729 Berarti kita tulis Disini 9 Kemudian 357 357 Angkat terakhirnya 7 Disini yang Angkat terakhirnya 7 Ini ya Oke Berarti Berarti 3 pangkat 3 Sama dengan 27 Kita ambil 3 ini Berarti Akar pangkat 3 Dari 804 357 Yaitu 93 Atau 93 Tangkat 3 Ini sama dengan 804 357 Oke Bisa ya Oke Jika masih ada keraguan Atau pertanyaan Silahkan cantumkan Di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh